Halo, perkenalkan nama saya Helin, saya Boni, saya Enso, kami adalah siswa The Learning Farm BATS 43. Kali ini kami akan menjelaskan tentang drip irigasi sistem atau irigasi tetes yang diterapkan di The Learning Farm. Drip Irrigasi Sistem atau Irigasi Tetes Irigasi tetes adalah metode irigasi yang menghemat air dan pupuk dengan membiarkan air menetes pelan-pelan ke akar tanaman. Air yang ditampung di penampungan atau torn dialirkan secara elvasi langsung menuju alat drip irigasi, sehingga dengan ini kita dapat menghemat tenaga. Penyiraman setiap menggunakan drip irigasi cukup 30 menit dan dilakukan di pagi dan sore hari. Baik, disini ada alat dan bar untuk pembuatan drip irigasi tetes, yang dimana disini ada selang P yang panjangnya itu, disini yang kita pakai itu ukurannya itu 30 cm, dan besarnya itu ukurannya itu 16 mm. Itu tuh panjang selang ini juga elastis dan bisa digunakan atau bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu kita ada tap drip, itu yang nanti jalur menetesnya air, yang menetesnya itu ikut atas, disini ada dua lubang, nanti pemasangan itu akan berada di atas. Setelah itu ada value overtake, itu yang dimana, depannya itu berukuran 16 mm, dan di belakangnya itu berukuran 12 mm. Nah, berikutnya itu kita ada konektor, konektor itu yang berbentuknya seperti T, itu yang akan jadi penghubung untuk saluran air, dan yang kita tidak punya disitu itu konektor yang berbentuknya seperti L. Setelah itu, disini ada barang-barang itu, ada korek, ada gunting, dan kita juga punya meter. Baik, kami akan merakit drip irrigation tetes. Yang dimana pertama yang akan kita pasang itu, value overtake, itu sama selang 7 cm, ya disambung. Kalau kelas kita bakar, tujuannya itu agar selang tersebut elastis, dan bisa masuk dengan mudah. Oke, sekarang masukkan konektor T-nya. Terus jari-nya kayak gini, terus disambung lagi dengan selang yang ukurannya 30 cm. So, konektor T-nya. Seperti-nya. So, saya empikirkan konektor. So, saya oke terus carinya kayak gini ini lalu disambung selang-selang dip drip caranya ini lubangnya harus di atas biar tidak tersumbat nanti pas air keluar ini akhirnya sudah selesai jadi jadi ini jadinya seperti ini Oke setelah ini ini prosesnya kita akan pemasangan di bedengan rakitan drip irigasi tadi disimpan di sisi bedengan secara vertikal lalu disini tap drip dibuat panjang sesuai panjang bedengan dan dengan dibuat untuk tiga baris pada bedengan setelah drip irigasi dipasang lalu disambungkan dengan pipa air dan ini sudah dapat dijalankan jika Anda ingin mempelajari ini atau teknik pertanian organik lainnya Anda dapat mengetahui lebih lanjut pada pelatihan pertanian organik berasrama kami di www.thelearingfarm.com selamat menikmati